Sejak dipulangkan pada hari Sabtu kemarin, kondisi 178 pekerja migran Indonesia terus diawasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan, terdapat 3 TKI yang kini berstatus pasien dalam pegawasan. Ketiganya harus mendapatkan perawatan karena mengidap gejala-gejala yang sesuai dengan COVID-19. Ketiganya kini sedang diisolasi di rumah sakit Sudar Sopontiana. Jadi dari 178 tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan dari Sarawak itu, ada 3 orang yang sekarang kita lakukan isolasi. Jadi dia yang dimasukkan dalam kategori pasien dalam pengawasan. 3 orang ini sekarang sedang kita isolasi di rumah sakit Dr. Sudar Sopontiana. Sampel dari tenggorokan ketiga pasien sudah dikirim ke Laboratorium Kementerian Kesehatan dan diperiksa. Saat ini Dinkas masih menunggu hasil pemeriksaan.